Intro Untuk menepis isu dan menekan angka radikalisme di kalangan anak muda, Gerakan Pemuda Ansor Kota Madiun di bawah naungan Nahdlatul Ulama mengadakan diklat atau DTD Angkatan ke-10 PAC Ansor Taman Kota Madiun. Bertempat di makam kuno Taman Kota Madiun. Bersamaan dengan itu untuk menghargai dan mengingat sejarah leluhur, Ansor Kota Madiun juga mengadakan Hol Akbar, Ronggo Prabiro Dirjo 1, 2, dan 3, serta para Adipati Madiun dengan bersiarah ke makam yang tepat berada di belakang masjid kuno Taman Kota Madiun. Acara ini dihadiri oleh Banom NU, Anggota dan Pengurus Cabang GP Ansor Kota Madiun, Banser, BCNU Kota Kabupaten Madiun, Perwakilan Pemkot Madiun, serta keluarga dari Trah Prawiro Dirjo. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang diancurkan, acara diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya dan dilanjutkan doa. Dan acara tersebut secara resmi dibuka ditandai dengan prosesi pemotongan tumpang. Acara diklat ini tak lain bertujuan untuk mensolidkan dan merekatkan rasa persaudaraan antaranggota, serta mengembangkan Banser agar dapat menjaga para ulama dan NKRI. Sedangkan untuk peringatan Hal Akbar, Kanjeng Pangeran Aryo Adipati Rungku Prawiro Dirjo I, II, dan III, serta Adipati Madiun, yaitu untuk menjaga dan melestarikan peninggalan nenek moyang, serta wujud bakti para pemuda, terutama pemuda Ansor, terhadap para leluhurnya yang telah berjuang melawan penjajah. Acara sore ini adalah berkaitan dengan halnya Raden Rungku Prawiro Dirjo I, II, III. Kita sebagai anak bangsa sudah seharusnya serantiasa menjaga dan melestarikan seluruh peninggalan-peninggalan pada zaman dahulu. Ini sebagai wujud bakti kita kepada generasi masa lalu, yaitu dengan memperengkati hal para Adipati yang ada di kota Madiun. Kemudian selain itu adalah tadi pembukaan DTD yang ke-10, Ansor, Taman, Kota Madiun. Mudah-mudahan dengan DTD yang ke-10 ini, semakin memperbanyak anggota banser yang ada di kota Madiun. Kemudian menyulitkan komitmen kita bersama untuk menjaga para ulama-ulama yang ada di kota Madiun, serta juga menjaga NKRT, harga mati. Sekedar diketahui untuk diklat kali ini, peserta yang mengikuti yaitu kurang lebih 86 peserta, di mana peserta tersebut merupakan pemuda dari kota Madiun. Dari Madiun, Kusnanto, Garda TV Dari Madiun, Kusnanto, 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 Kusnanto. Terima kasih telah menonton!